Para Menteri ini ingin ajak Jokowi ingebant Kehadiran 4 Menteri-Menteri Kabinet Kerja menghadirkan suasana berbeda dalam acara rosi spesial, launcing rumah pilkada di Studio 1 Kompas TV, Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis, 19 Oktober 2017, malam Tingkah serta celetukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pugias Tuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan Hem Yasona Laoli kerap mengundang gelak tawa para penonton Susi sempat menyebut ketiga rekannya seperti pengamen karena karena terlalu sering bermain musik Awalnya, Basuki, Budi Karya Sumadi, Yasona Laoli, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampil membawakan lagu milik Iwan Fals berjudul Bento di awal acara Seusai tampil, mereka berbincang bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Silalahi Di selap perbincangan, Susi mengungkapkan bahwa ketiga rekannya itu jago bermain musik Susi juga sempat menunjukkan video Basuki bermain gitar di belakang Presiden Joko Widodo yang sedang diwawancarai oleh wartawan di sebuah mal Bapak Menteri yang ada di sini dan Bapak Gubernur Jateng, sebetulnya selain Menteri dan Gubernur hebat, mereka juga jago main musik Kadang-kadang mainnya nggak tahu di mana Kadang-kadang kesannya seperti pengamen, di mal, di mana gitu, kata Susi yang disambut dengan tawa para penonton Kami natural aja Kami kan sudah kerja keras, jawab Basuki, spontan Makanya saya ingin wawancara supaya mereka, penonton, tahu Jangan sampai mereka pikir, Menteri Jokowi yang disuruh kerja kot malah ngebant, kata Susi Ganjar ikut menimpali Bu Susi, lagu tadi kami sudah manggung empat kali, ujar Ganjar Berarti malah ketahuan lagi, saya laporkan ke Bapak, Jokowi, lo, ujar Susi Lantas, Susi bertanya apakah mereka pernah ditegur oleh Presiden Jokowi karena video mereka bermain musik viral di media sosial Jawaban Basuki tidak kalah ngeyel Basuki mengatakan, ia berniat mengajak Presiden Jokowi bermain musik Saya malah mau ajak Pak Presiden ngebant Kita hidupkan harus balance Kalau kerja-kerja terus, kita sebagai anak buah juga harus tahu kapan ngajak beliau relax, kata Basuki Tapi beliau mau main kalau pertumbuhan ekonomi sudah di atas 6%, ujar Basuki sambil tertawa Terima kasih Terima kasih